Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update. Jadi terima kasih telah menikmati di video ini. Kita pengen update kembali posisi terkini daripada Bitcoin yang udah rally kembali. Tapi sebelum kita masuk ke dalam penjelasannya, saya pengen sedikit menyampaikan ya, sorry terkait dengan webinar free yang kemarin kita adakan, karena sepertinya ada technical issue, karena saya ngelakuin voting di Telegram, dan ternyata banyak ya yang polling udah registrasi, tapi ternyata dia nggak terima email. So, saya rasa ini mungkin permasalahannya datang dari platform yang kita pakai untuk ngirim email, karena harusnya teman-teman saat registrasi, itu kalian terima email berisikan link untuk bergabung Zoom di webinar kemarin. Nah, sebenarnya sayang banget, karena akhirnya ya dari sekitar bapak peserta, jadi nggak semuanya bisa bergabung, dan pada akhirnya yang sebelumnya mungkin sempat mau daftar juga, tapi kehabisan kuota ya akhirnya nggak bisa ikut gitu. Nah, saya pikir permasalahan ini akan saya fix ya, saya tentunya berharap teman-teman bisa kasih feedback juga ke saya, mungkin buat yang kemarin udah sempat ikut webinarnya dan nonton video ini, mungkin kalian bisa leave feedback juga di kolom komen dari video ini, and then kalau misalkan teman-teman sekalian ya, mungkin memberikan saya kesempatan untuk menebus ya, permasalahan technical issue ini, mungkin saya akan adakan live streaming dalam beberapa hari ke depan, ya tujuannya adalah untuk mereview kembali webinar yang kemarin kita sempat adakan. Mungkin secara live streaming aja di YouTube, tapi permasalahannya seperti yang kita tahu, biasanya di kolom chatnya ya mungkin akan ada delay, jadi kita akan sulit untuk berinteraksi, ya mungkin itu teman-teman bisa dimaklumin. But if you guys okay with that, please comment di kolom komen, kasih tau ke saya bahwa kalian interested untuk ikut webinar tersebut ya, jadi kita akan study time, ngebahas tentang momentum in trading, dan basically ini adalah satu buah materi yang setelah kemarin saya bagikan, ya kemarin banyak banget feedbacknya dan cukup positif. So saya harap teman-teman bisa ya memberikan feedback juga ke saya. Alright, so kita bakal bahas posisi untuk Bitcoin kali ini ya, masih berhubungan dengan bagaimana momentum bekerja, bagaimana situasi saat ini, kita mendapatkan informasi lah terkait dengan price action yang bergerak, dan bagaimana key level support yang sebetulnya kita bahas sekitar satu hari lalu. That is why kenapa saya sampaikan ya, disitu BTC kena efek FUD dari Binance, secara sentimen memang negatif, ngebawa Bitcoin ngedrag turun, tapi key level supportnya, tepatnya di level 27 ribu dolar. Itu kalau kita lihat reviewnya ya, kemarin waktu saya lihat di time frame daily, overall kita bergerak sideways, dengan harga Bitcoin berusaha untuk break di bawah EMA 8. For the first time memang itu terjadi, tapi seperti yang kita lihat, harga masih bertahan di atas 27 ribu dolar. Oke, dan kalau teman-teman ingat ya, di update video terakhir, kita sempat bahas soal demand area yang ada di 27 ribu. Ini sebenarnya adalah key level daripada support yang perlu dipertahankan oleh Bitcoin. As long dia nggak break dari sana, terutama di time frame 4 jam. Ini berarti skenario untuk dia kembali terkoreksi sampai ke 25 ribu dolar, itu bisa istilahnya invalid gitu lah, dalam tanda kutip. Karena kita tahu bahwa level tersebut adalah level demand. Demand itu artinya ada permintaan di sana, dan kita perlu reaksi dari para pemain besar. Apakah mereka masih bersedia membeli dari harga tersebut, dan pertahankan Bitcoin di atas 27 ribu dolar. Ya, tentu saja kita sebagai retail, ya kita nggak bisa nebak-nebak, kita juga nggak bisa terlalu spekulasi untuk masuk di sana, dan alhasil, rupanya hari ini ada kejutan dari Bitcoin. Bitcoin kembali rebound lagi. Sebelum dia rebound, sebetulnya kalau teman-teman di advance ya, kalian kan dapat informasi lebih early. Kemarin kita sempat, wait a minute, saya tunjukkan dulu chart-nya ya. Yesterday banget, kemarin kita sempat sampaikan ke teman-teman di advance, saya ngelihat itu, saya update sekitar jam, well, jam 1 pagi sih. Jadi saya lihat di sini, terbentuk descending channel pada time frame hourly-nya, plus kalau kita lihat dari RSI-nya, itu ada yang namanya bullish divergence. Nah, buat teman-teman yang tahu tentang divergence, itu artinya adalah suatu kondisi di mana terjadi disagreement between the price ya, antara harga dengan si RSI-nya. Jadi ketika harganya membentuk lower low, tapi pada si indikatornya menunjukkan adanya higher low. Nah, ini biasanya menunjukkan bahwa momentum yang ada di pergerakan tersebut sudah mulai ada pelemahan, dan berpotensi berbalik arah. Nah, setelah saya update ini sekitar jam 1 pagi ya, di Google Discord, nggak lama, ya, jam 1 lewat 51 menit lah ya, sekitar 1 jam berikutnya, langsung terjadi breakout dari si channel tersebut. Jadi setelah terjadi breakout, ekspektasi saya masih sama. Jadi saya berusaha untuk clear nih, transparent sama teman-teman ya. Nah, cuman, ya apa yang saya sampaikan kemarin, ya, well, let me, let, let, coba saya tunjukin dulu ya. Oke nih teman-teman ya. Udah bisa lihat layar Discord-nya ya, ini adalah group advance kita. Jadi kemarin kita sampaikan ya, bahwa mengalami bullish divergence, ya, seandainya BTC rebound, mungkin sifatnya hanya untuk korektif, di situ saya sampaikan. Kemudian, EMA21 masih berfungsi sebagai dynamic resistance, bla 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 bla, dan after break, kita ngelihat di sini, ada break atas descending channel yang baru saja kita bahas, dan I think V formation di LTF-nya bisa jadi sign of buyers di LTF atau lower time frame, kembali masuk. Saat ini, let bull do the work ya, jadi biarkan para buyers bekerja dulu ya, kita lihat bagaimana Bitcoin mampu break, rebound sampai melewati area level Fibonacci-nya atau tidak, karena, ya, kita tahu bahwa dua key level Fibonacci, 0,5, 0,618, itu adalah key level yang cukup krusial ya, untuk pergerakan sebuah market. Karena kalau misalkan secara trend, dia break dari sana, and then di retest ke level tersebut, biasanya berpotensi membentuk yang namanya lower high. Nah, ternyata, harga langsung bablas ya, di pergerakan saat ini. Karena saya katakan di sini, overall supply pada seller terakhir ada di range harga 27.950 dolar. Jadi, semua di bawah level itu sebenarnya teritori untuk sell, karena pada dasarnya, ini adalah potensi untuk mencari lower high. Nah, itu saja mungkin yang jadi pertimbangan saya tadi malam ya. Jadi, begitu kita melihat pergerakan hari ini, wow, amazingly, level supply yang ada di 27.000, plus di area resistance di atasnya, itu langsung di break lagi ya. No mercy, buyers masuk, powernya cukup signifikan, dan sekarang kita sudah confirm membentuk yang namanya V4 mission. Oke, ya kira-kira seperti itu. Ini untuk time frame hourly-nya, ya sebenarnya kita cuma review dulu ya, teman-teman, biar teman-teman punya gambaran. Nah, in the end, ya ini untuk analisa ya, yang saya pribadi perhatikan, di time frame daily, ini yang menarik, ya sideways kemarin, kita tahu bahwa memang di sini bisa dikatakan bahwa sideways tersebut memiliki arti ya, kita bisa katakan bahwa ada mungkin rejection daripada area support sebelumnya, jadi anggapannya support becomes resistance dan hold di atas, eh sorry, di bawah level tersebut, dan ter-sideways. Nah, rupanya yang membuat jadi lebih menarik adalah kalau teman-teman gunakan indicator stochastic RSI atau RSI, ternyata sudah memasuki area oversold. Ya, penurunan yang terjadi pada Bitcoin sebenarnya nggak terlalu signifikan. Dia cuma terbatas di level ini aja, 27 ribu dolar, yang tadi kita bahas di video price action sebelumnya. Nampaknya, di level tersebut, itu kita sudah memasuki teritori oversold. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah oversold ini merupakan sebuah sign untuk Bitcoin bisa kembali meneruskan rally-nya yang terjadi baru-baru ini sampai mengejar ke level 30 ribu dolar terdekatnya. Oke? Nah, sementara itu yang kita perhatikan untuk time frame daily dan as long closing Bitcoin belum berhasil di atas 28.500, closing ya, closing daily candle belum mampu di atas 28.500, ini artinya sellers masih bisa berpotensi kembali. Karena seperti yang kita tahu di time frame hourly, kita masih ada testing di level bagian batas atasnya dia. Alright? Mudah-mudahan cukup clear di time frame daily saya nggak banyak bahas ya. Mungkin sekedar tambahan ke informasi teman-teman. Jadi, setelah saya cek tadi, news yang beredar seputar kriptomarket itu masih sama semuanya karena sentimen negatif gara-gara si FTC yang nuntut si Binance. Jadi, semua masih ngebahas tentang Binance, 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 Binance. So, basically, Bitcoin ini rebound di tengah sentimen yang negatif. Jadi, kita nggak tahu nih apakah memang berarti posisinya bigger players masih belum mau exit, mereka masih mau pertahankan harganya, dan bahkan mereka lebih prefer untuk ngajak harganya nanjak lagi. Nah, mungkin bagi sebagian orang yang skeptical akan berpikir bahwa, oh, ini kayaknya bakal jadi bull trap. biasanya orang akan bilang seperti itu, wah, ini kayaknya bull trap nih, bull trap. Mungkin sekedar untuk, apa ya, kalau kita bisa bilang menjemput order, bahasanya, liquidity grab. Jadi, menganggap membuat orang-orang berpikir bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk buy, dan by the time mereka buy, dipucuk apa lagi pada saat break terjadi, disitulah ternyata ada liquidity grab. Dalam artian, para bigger players memang mengharapkan para retail untuk beli, jadi mereka bisa berjualan walaupun jualnya pelan-pelan ya, Cicio. Karena semakin harga tersidewaste di atas ini, ya, menurut saya jadi semakin mengerikan juga ya. Konsolidasi ini memiliki arti. Ada dua arti. Yang pertama adalah artinya di sini, ya, para buyer sudah nggak punya cukup uang untuk ngangkat harganya dan bigger players cenderung melakukan distribusi bertahap atau justru sebaliknya. Konsolidasi ini memberikan arti bahwa sebenarnya para bigger players itu belum jualan. Retail yang justru malah jualan, ya. Meanwhile, bigger players berusaha untuk ngambil order sebanyak-banyak. Tapi, menurut pandangan saya dengan sentimen yang ada saat ini, I think ini adalah situasi kondisi yang unik, ya. Jujur, menurut saya cukup unik pada pergerakan kali ini. Dan, I believe, ya, apapun yang nanti disampaikan pada ya, kita tahu nanti sekitar besok pagi, ya. Jam tigaan, ya, kalau nggak salah. Wait a minute. Coba saya cek lagi, cek and recheck. Setahu saya, Janet Yellen harusnya ada speak, ya. Ada speak di minggu-minggu ini. Nah, ini dia, teman-teman. Kayaknya diundur, ya. Malah jadi hari Rabu. Tadinya, kalau nggak salah, di hari Kamis. Oke. Nah, ini mungkin masih bisa menjadi clue, ya, terkait dengan pergerakan untuk Bitcoin dan pun market crypto yang lainnya. Karena, tampaknya, pergerakan masih terbatas, ya. Kita masih bisa katakan bahwa overall, ini masih bergerak dalam sideways, ya. Dalam range yang sama. kemarin itu, kemana ya? Kita sempat bahas, ya. Oke, that's the demand area. Ya, more or less lah, ya. Teman-teman nanti bisa lihat sendiri lagi di videonya, kalau misalnya kalian pengen review lagi di analysis yang sebelumnya. Nah, meanwhile, kita fokus ke analisa yang saat ini. Di time frame 4 jam, kemarin, kita melihat sebuah diamond pattern terbentuk. Diamond pattern ini, banyak, ya, sebagian banyak orang mempercayai bahwa ini adalah cenderung merupakan pattern reversal. Nah, setelah diamond pattern berhasil break dari area support line-nya, seperti yang kalian lihat di sini, ada bagian atas trend line daripada si diamond pattern yang sebetulnya bisa kita gunakan. Dan kalau kita lihat pergerakannya, sebenarnya tendensinya itu cenderung membentuk yang namanya descending channel. Ya, setelah dia membentuk descending channel, harga kemudian, secara overall, itu berhasil men-take out area trend line pada bagian atasnya. Jadi, kalau kita lihat saat ini, tentu saja kita bisa berasumsi bahwa buyers sudah men-take over pergerakan kembali. Ya, ada V formation seperti yang saya sampaikan, ya, di time frame 4 jam di sini, dan pun di time frame 1 jam kalian bisa lihat lebih clear lagi terjadi yang namanya V formation. So, apa yang kita bisa expect dari pergerakan kali ini adalah how Bitcoin pullback. Ya, kalau misalnya pullbacknya terjadi dalam fase yang korektif, berarti memang di sini ada konfirmasi bahwa buyers mempertahankan harga dan bahkan kita bisa flip kembali untuk rally ke 30 ribu dolar. Ya, paling tidak itu yang saat ini menjadi pertimbangan saya ketika melihat harga Bitcoin yang cenderung menguat seperti sekarang ini. Untuk buy sekarang tentu saja akan menjadi cukup resiko. Meanwhile, kalau pullback ke korektif, itu bisa menjadi sebuah kesempatan dan opportunity buat teman-teman. Ya, kesempatan dan opportunity sama sih untuk teman-teman bisa masuk kembali. Alright? So, itu dia teman-teman update saya seputar Bitcoin. Maybe sedikit tambahan karena sebelumnya kita ada sempat bahas konflux. Di konflux, kita melihat kemarin ada potensi untuk terbentuk double bottom after descending broadening wage break dan akhirnya double bottom tersebut terkonfirmasi ya. Kita lihat dia udah break dari neckline dan berikutnya tinggal how to pullback. Pullbacknya korektif sama kayak Bitcoin. Maka konflux juga sama kalau menurut saya bisa dimanfaatkan untuk long kembali. mengingat trendnya di time frame yang lebih besar seperti di daily overall masih strong bullish banget ya. Kita lihat dia bertahan di atas EME 21 membentuk bullish engulfing pada closing candle kemarin dan harusnya ini menjadi indikasi yang cukup positif. Ya, tinggal kita follow up aja dan kita lihat aja ya. Yang paling penting adalah bagaimana sellers bereaksi saat ini. Kalau misalnya sellersnya gak ada kekuatan, gak ada duit, gak terlalu strong, berarti itu masih jadi opportunity buat teman-teman re-entry long position pada CFX. Alright, so I think that's it everybody. Don't forget untuk leave comment di kolom komen soal yang tadi saya tanyakan di awal, feedback seputar webinar dan sorry banget kalau suaranya agak disturbing karena suddenly hujan besar sekali. Okay, so I think that's it everybody. Thank you very much for having me, for watching this video and have a nice day for everyone. God bless dan semangat untuk yang puasa. Sebentar lagi akan berbuka. Semoga buka puasanya lancar. Alright, everybody and see you guys again tonight. Cheers guys. Bye-bye.